oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera buat kita semua oke malam ini sudah masuk hari kedua ya untuk teman-teman kita yang menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dikabulkan segala tindak lagu perilaku oke seperti biasa sebelum kita mulai kita narsis dulu bareng karena kita waktunya cuma satu jam setengah untuk masa bulan puasa ini jadi saya berusaha memadatkan materi oke oke ada yang bisa on can tunggu kita narsis dulu di awal oke kemarin ada yang komplain dari yang di Aceh mungkin belum selesai taraweh waduh ya udah gak apa-apa deh mudah-mudahan nanti bisa join tengah-tengah nanti ya oke saya capture dulu ya satu dua tiga sebentar saya pindahin dulu oke sekali lagi satu dua tiga oke baik terima kasih enak enak nih ngajar sambil masih bisa minum kalau ngajarnya kelas regular saya sampai sering tenggorokan oke hari ini kita lanjutkan materi kita tentang object oriented programming materinya cukup panjang tapi saya coba pangetin di satu jam setengah ini mudah-mudahan bisa mengikuti oh iya kemarin kalau gak salah saya dapat kabar info dari tim kominfo terkait tugas final projectnya ini diharapkan ternyata bukan individu tapi kelompok supaya benar tidak terlalu banyak presentasi jadi jumlah kelompoknya minimal dua orang maksimal tiga orang jadi gimana nih mau saya yang menentukan kelompoknya berdasarkan yang ada di data card atau teman-teman yang mencari sendiri partnernya jadi mudah-mudahan lepas sih kalau saya mau saya yang tentukan atau teman-teman jadi nanti di akhir silahkan dipilih ya tentukan aja mau seperti apa pilihkan saja baik biar adil oke baik kalau mau dipilihin berarti nanti saya coba ambil data yang ada di net account ya terus kemudian saya akan pilihkan saya bingung saya bingung ya soalnya nanti kalau di net account mungkin ada yang tidak aktif ada yang memang dihlasaikan ada yang nyangkut oke jadi gak apa-apa deh kalau memang terjadi seperti itu pun ya ya kesiko juga ya pilihkan aja ya oke biar adil dipiksa yang tentukan oke berarti mudah-mudahan nanti Senin saya bisa umumkan lompoknya seperti apa nanti kita lihat di net accountnya atau lihat di saya umumkan di discord oke baik biar gampang sih saya pilihnya langsung tiga ya biar seru kalau tiga itu seru oke kita lanjut saja kalau gitu kita masuk materi oke materi hari ini tentang object-oriented programming OOP ya kenapa internet yang internetnya mungkin lagi lembut kalau misalkan suaranya terputus-putus mohon diinfo ini seperti ini internetnya lembut banget oke kita berbicara tentang object-oriented kenapa bicara object-oriented karena sebenarnya bahasa pemograman yang akan kita pelajari kaitan ini masuk dalam salah satu konsep object-oriented nya dia so far saat ini lebih ke object-oriented juga bahkan juga nanti kita juga bisa sebut sebagai functional functional programming karena dia bekerja berdasarkan fungsi-funksi yang sudah didefinisikan atau telah didefinisikan pendekatan object-oriented ini so far saat ini masih masih digunakan dibandingkan dengan pendekatan prosedural jadi disini kita akan bicara object-oriented nya ada sesuatu mendesain sesuatu yang urusannya berdasarkan sebuah sebuah kelasnya sebuah objeknya sebuah propertinya dan maupun metodnya dimana juga disini disebutkan penggunaan object-oriented ini tujuan hanya adalah untuk mempermudah dalam bahasa pemograman dalam membuat sebuah aplikasi karena dibuat berdalam model-model yang bisa digunakan untuk objek yang sama ataupun objek-objek yang sedikit berbeda dan kemudian juga memiliki konsep inherit atau penurunan sifat dan juga olimorfism berbagai banyak bentuk rupa jadi disini setoh object-oriented ini biasanya kita melihatnya sebagai segala bentuk menjadi sebuah objek nah di dalam python python juga termasuk object-oriented programming dimana disini juga anda nanti mengenalkan dengan sebuah kelas sebuah objek sebuah atribut value-nya seperti apa bagaimana kita membuat sebuah inherit-nya kemudian bagaimana kita juga membuat polimorfism jadi banyak yang bisa kita kita coba yang kita bisa gunakan di dalam python sehingga python ini bisa dibilang kemudahannya karena sedikit bisa langsung terlihat oke sebelum lari ke python-nya itu sendiri kita kenal dengan apa yang disebut dengan paradigma dalam bahasa pemograman jadi disini adalah kalau ngomong paradigma ini berarti kan cara pandang sesuatu sesuatu melihatnya seperti apa dalam bahasa pemograman berarti kita akan bicara cara pandangnya atau pendekatan-pendekatan di dalam bahasa pemograman dalam menyelesaikan sebuah persoalan maka ini kita sebut sebagai paradigma dalam pemograman programming paradigma kemudian di dalam paradigma programming ada dua yang utama kita kenal dengan imperative programming dan juga kita kenal dengan declarative programming dua paradigma ini imperative paradigma paradigma yang menggunakan statement-statement agar coding program bisa dapat dijalankan atau status dua program dapat di execute dapat diubah dimana disini biasanya imperative programming terdiri dari perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh komputer sehingga mendeskripsikan bagaimana programnya dapat dijalankan sedangkan di dalam declarative ini bicaranya adalah sebuah apa istilahnya mengekspresikan style dalam elemen programnya dalam bentuk logik-logik komputasi biasanya agak sedikit ribet agak sedikit ribetnya karena tidak kelihatan selalu tidak terlalu menjelaskan alir kontrolnya tapi logika komputasinya terlihat dengan jelas disini khususnya biarnya teman-teman yang apa ya silahnya yang memasai matematika nah ini lebih larinya ke yang sebelah setting programnya nah umumnya kita biasanya kenal dengan yang di sebelah kiri ini biasanya kenal yang di sebelah kiri ini sehingga kalau bicara yang zaman dahulu kita memang misalkan prosedural programming pemograman terstruktur ini adalah pemograman yang diambil berdasarkan atas dasar konsep pemanggilan sebuah prosedur prosedur ataupun subrutin biarnya seperti itu berisi serangkaian serangkaian coding-coding atau serangkaian sekumpulan langkah-langkah komputasi yang harus dilakukan atau yang harus di execute gimana setiap prosedur yang diberikan dapat dipanggil kapan saja selama coding program tersebut sedang berjalan jadi misalkan kita mencari prosedur untuk mencari nama mahasiswa mencari nama mahasiswa ini adalah sebuah sistem informasi akademik misalkan ini yang mencari nama mahasiswa atau mencari nama mahasiswa berdasarkan inputan sebuah NPM ini bisa jadi dipanggil oleh fungsi-fungsi yang banyak di dalam sistem informasi akademik misalkan dalam pembayaran keuangan berarti harus ada proses untuk mencari nama mahasiswa yang akan dicek keuangannya kemudian misalkan registrasi perwalian dan sebagainya terus kemudian perpustakaan misalkan seperti itu kita punya prosedur-prosedur yang dipanggil oleh program yang lain prosedur yang lain untuk mempermudah pembuatan koding program ini setilannya awal-awal di awal-awal tahun kita itu tahun 60-70an yang 70-an misalkan masuk bahasa pemograman yang paling jadul itu kayak Pascal Basic Fobol Portran PL1 dan sebagainya dan juga C si bahasa C yang awal yang bukan C++ ataupun C Sharp yang kita tenang saat ini nah sedangkan logic programming ini biasanya bicara tentang formal bahasa bahasa formal saya tampil di bahasa formalnya yang kayak Lisby gitu ya kalau gak salah dimana programnya biasanya ada semacam apa ya programnya ditulis dalam bahasa program logic programming dimana ini sekumpulan bentuk logika ekspresi biasanya seperti itu misalkan bahasa program prolog seingat saya seperti itu kemudian masuk ke object oriented nah ini yang saat ini biasanya object oriented ini sampai saat ini sudah masih digunakan dimana ini konsepnya berisi objek-objek bisa apapun itu kita bentuk dalam sebuah objek yang juga berisi sebuah data misalkan terus kemudian ada atribut-atribut yang digunakan dalam metode fungsi-fungsi tertentu yang juga dikenal dengan istilah metode mungkin jadi disini semua data dan fungsi di dalam paradigma object oriented ini dibungkus dalam sebuah kelas atau dalam sebuah objek dibandingkan dengan logik tadi yang sebenarnya dengan program terstruktur tadi jadi objek dapat menerima sebuah pesan terus kemudian bisa memproses datanya dan kemudian mengirimkan pesan juga ke objek yang lain ini yang sekarang kita bahas ada puasa pemograman Python Ruby C C++ C Sharp Java Perl ini semua menggunakan seperti itu kemudian functional programming ini dibangun menerapkan fungsi-fungsi tertentu biasanya ini hampir sama dengan yang logic tadi biasanya kita gunakan melihat ekspresinya mengembangkan sebuah nilai bukan dalam arti pernyataan-pernyataan imparatis yang mengubah sebuah status coding program biasanya contohnya juga tadi ya LISPI ini ya biasanya kemudian juga kita ngomong parallel processing parallel processing ini penekatan programmingnya agak sedikit berbeda karena intinya dia membagi-bagi proses di berbagai macam lebih dari satu unit perangkat computing processing unit CPU jadi parallel processing ini gampangnya penggunaan untuk penggunaan lebih dari satu PC untuk menjalankan sebuah program secara simultan untuk menghasilkan kecepatan contoh misalkan yang saat ini yang lagi nge-trend contohnya ini coin-coin bitcoin untuk bitcoin ini dia menggunakan parallel processing untuk menghasilkan atau memaini sesuatu kalau dikerjain sendiri tidak akan selesai maka dikerjakan bersama-sama dengan berbagai macam PC mengerjakan bareng jadi masuk ke dalam parallel processing approach contohnya seperti itu terus kemudian juga ada database processing approach dimana biasanya segala sesuatunya urusannya pasti database management system atau DBMS untuk memberikan layanan kepada pengguna secara efisien untuk bisa mengakses membuat coding program maupun kontrolnya bahkan parallel database juga sudah ada karena sudah bicara database tersimpan di berbagai macam tempat sehingga tidak ada istilah datanya hilang ataupun datanya korup sehingga memudahkan terjadinya kita bikin mirroring mirroring data istilah berorientasi objek ini artinya kita bicara mengarahkan atau pendekatan pendekatan yang mempunyai pendekatan mengarah ke sebuah objek dimana objek ini mempunyai sebuah identitas yang unik dengan nilai atribut tertentu sesuatu yang bisa dicirikan memiliki ciri khas tersendiri jadi misalkan kita bicara objek mobil mobil yang satu dengan mobil yang lain mungkin secara fisik terlihat sama tapi yang membedakan ciri yang membedakan adalah paling gampang kita lihat adalah plat nomernya kalau di densel kita mencirikan melihatnya plat nomernya ada juga yang mungkin apa namanya selain plat nomer juga apa ya mobilnya ada stiker-stikernya gak apa saya jatuh seperti itu oke terus kemudian ini ada beberapa istilah dalam jet-oriented programming jet-oriented programming dimana yang disebut dengan ada objek oke ada class ada class variable ada instant data member overload function overload uploading operator ada inherit kemudian ada method oke lanjut jadi secara tadi ya tampilan tadi kita punya paradigma pemograman ada fungsional ada object-oriented programming ada procedural mungkin yang sekarang sedang kita bahas adalah yang ini meskipun secara gak langsung kita bilang pattern ini ada fungsional juga karena semua menggunakan function-function tidak mengenal prosedural oke gampangnya sih yaudah bisa fungsional juga bisa objek-oriented juga bisa prosedural juga karena menggunakan sesuatu yang apa namanya di execute di bulan kita bikin kumpulan program terus kemudian nanti kita bisa panggil juga oke tapi yang jelas kita bicara object-oriented nya nah ini disini object-oriented programming atau bahasa pemograman berontasi objek adalah sebuah metode pemograman yang berontasi kepada objek yaitu semua data dan metodenya didefinisikan ke dalam beberapa kelas dan atau objek yang ada bisa saling bekerjasama dalam cerita saling bertukar informasi objek satu dengan objek lainnya sebuah objek mungkin memiliki identitas yang sama atau juga mungkin berbeda mungkin juga objek pasti memiliki perilaku yang mungkin bisa sama lagi membedakannya seperti apa ini contoh misalkan kita punya objeknya adalah sebuah mobil objeknya mobil identitasnya apa identitas ini misalkan kita ngomong merek merek mobil merek mobil dari Toyota Suzuki apa lagi mobil tidak ada Yamaha ya at least Toyota Suzuki Hyundai apa Wooling ya itu contoh terus kemudian identitas yang lain misalkan bahan bakar misalkan identitasnya bahan bakarnya menggunakan premium Pertalight ataupun Pertamax ataupun menggunakan bahan bakarnya Pertamax Turbo atau bahan bakar yang lain yang punya tetangga sebelah warna kuning ataupun warna hijau kemudian kita bicara perilakunya perilakunya dengan objek ini kalau mobil ya pasti mobil bisa maju bisa mundur bisa belok bisa tiguling bisa mogok mungkin ini bicara yang konsep-konsep yang ada oke lanjut dulu nah kemudian objek dan kelas kelas ini sesuatu koleksi jadi disebutkan suatu koleksi konsep abstraksi dari objek yang dapat jelaskan dengan atribut dan metode yang sama jadi misalkan kita ngomong tadi mobil objeknya adalah mobil maka kelasnya ini adalah konsep abstraksinya atau kendaraan roda 4 tapi nanti muncul lagi kelas kendaraan 4 itu gak hanya mobil misalkan apa mobil di atas mobil truk ya ya mungkin seperti itu lalu disini kita punya kelas manusia manusia itu objeknya ada si A si B si C si Jojon si Budi si Ahmad kemudian ada kelasnya binatang binatang ini ya semua binatang sapi kuda kambing dan sebagainya ada kelas HP objeknya ada HP iPhone ada HP apa temen-temennya temen-temennya iPhone ada HP kalau misalkan kita lebih detail kelas HP iPhone iPhone dan objeknya ada berbagai macam merahnya gak bisa jadi bicara objek dan kelas kumpulan objek yang memiliki atribut dan metode yang sama nah beberapa teknik pemograman yang telah ataupun pernah telah pernah ada telah ataupun pernah ada unstructured programming prosedural programming modular programming dan saat ini yang kita gunakan adalah objek oriented programming disini bahasa pemograman yang dari dulu kita pertama kali gunakan itu unstructured programming contoh disini ini pertama kali yang dipelajari tempengi mendapat kesulitan dan kemudian ketika kita melihat coding program yang cukup besar karena biasanya coding program ini apa namanya muter-muter gitu ya nah ini contohnya penggunakan Goto ini yang disebut dengan unstructured programming karena begitu program dari atas ke bawah sekuens melakukan pembacaan dari atas ke bawah tiba-tiba menemukan function Goto ini dan Goto ini loncat ke atas lagi sangkanya seperti itu jadi bisa disubut tidak terstruktur itu bisa-bisa salah coding gak jadi selesai Gotonya gimana Pak tulisannya jadi dalam pembangunan bahasa basic ini dulu saya belajarnya disini jadi setiap coding program itu di depannya ada urutan nomor urutan jadi nomor urutannya misalkan 10 20 30 40 50 60 nah coding program itu di depannya ada urutan seperti itu baru sebelah kanannya adalah statement atau sintak-sintaknya dan kemudian jika menemukan function seperti ini artinya Goto ini dia akan nilis Goto 20 misalkan dia akan loncat ke baris program yang urutannya tadi ada nomor 20 dan mengeksuit kembali ke bawah bisa jadi yang disebut dengan unstructured ini karena mungkin jadi dimuter terus sekarang kesalahan coding program sebetulnya bisa ditaruh dimana saja tanpa memperhatikan coding programnya mungkin bisa terjadi error atau tidak dan contoh programnya adalah basic basica tubuh basic pelajaran saya jaman dulu tahun 80-an oke next ada prosedural atau structure programming program program prosedur atau pemegaman prosedural dimana pemegaman disini sudah berurut statement coding programnya tetap menggunakan urutan sequence dari atas ke bawah tapi dalam tanda putih kita bisa mengbuat sebuah urutan yang sifatnya apa ya dalam struktur program itu loopingnya misalkan dalam satu kesatuan tidak ada istilah di tengah-tengah looping dia loncat kemana itu yang disebut dengan program struktur tapi kalau kita membuat program terstruktur kita bikin sebuah looping itu seolah-olah dia muter dalam satu area tertentu ini makanya disini kita bisa bilang programmingnya selebih terstruktur tidak loncat kemana-mana karena kalau fungsi goto tadi dia bisa loncat dengan enaknya pindah baris ke yang atas jadi misalkan contohnya gimana misalkan saya punya if if nilainya tertentu biasanya kita selalu bikin turun ke bawah if selalu kondisinya ataupun kalau misalkan teman-teman masih ingat struktur if yang pernah dibikin pernah ditampilkan bentuknya muter gitu ya bentuknya muter seperti ini tapi kalau misalkan ada fungsi goto dan gotonya berada di perintahan kita meloncat keluar maka ini yang disebut tidak jadi terstruktur karena keluar dari fungsi if yang tadi atau di dalam fungsi loop dia keluar dari fungsi looping karena ada perintah goto tadi nah makanya tidak terstruktur sekarang mungkin kita bikin post-struktur terstrukturnya ya itu tadi dia selalu berada dalam looping misalkan kalau ketemu dengan looping di dalam looping maka dia akan menyelesaikan looping yang terdalam baru menyelesaikan looping yang terluar nah oke ini contoh bahasa pemogramannya ada C ada Pascal sudah ada meskipun pak saya pernah nemu juga di bahasa C bahasa Pascal ada tulisan on error goto error trapnya ini masih bisa dibilang struktur karena penggunaan gotonya ini karena kemungkinan terjadi error trapping kayak kemarin kita bicara try catch jadi di dalam bahasa pemograman terstruktur sebelum muncul try catch nya si objek oriented maka dia menggunakan sebuah fungsi yang kita sebut dengan on error butuh kalau ada kesalahan butuh ke error trap yang didefinisikan jadi seolah-olah dia tidak terstruktur keluar tapi tidak terstruktur keluarnya karena memang menemukan sebuah kesalahan tapi diusahakan supaya tidak terjadi error coding program sehingga dia akan menunjukkan sebuah warning atau sebuah pesan kesalahan oke permukaan prosedural permukaan yang dilakukan memberikan serangan perintah yang berurutan dari sikuin dari atas ke bawah bidra seri konsep mesin fun human yang terstruktur bila urutan dirubah maka program tidak akan berjalan sebagaimana mestinya contoh pemrograman terstruktur ini contoh kasus menghitung luas segitiga maka kita akan tahu kita akan menginputkan panjangnya terlebih dahulu kita akan menginputkan lembahnya terlebih dahulu baru bisa menghitung luas segitiganya dari tiga baris tadi di atas dimaksud dengan prosedur adalah kita harus eksekusi program sesuai dengan urutannya urutan urutannya dari input panjang input lembar kalau dibalik gimana nah ini tadi kalau yang dibalik cuma panjang dan lebarnya yang kita balik saja tidak jadi masalah tapi kok akan jadi masalah kalau nulisnya seperti ini ya kan bila urutan eksekutinya dibalik misalkan kita bicara hitung luas panjang kali lebar input panjang input lebar maka dalam kata kutip coding program ini tidak akan bisa di exp karena kenapa karena untuk menghitung ini diperlukan panjang dan lebarnya dulu baru kemudian hitung bukan sebaliknya tapi kalau misalkan yang dibalik hanya ini oke no problem input panjang input lebarnya yang dulu di inputkan baru panjangnya ya sepertinya tidak masalah masalahnya adalah kalau baris ketiga ini yang ditempatkan di posisi nomor dua ataupun ditempatkan di posisi yang nomor satu pasti jadi masalah karena tidak terstruktur lagi segala sesuatu harus terstruktur di dalam masa pengorbanan oke kelebihannya algoritmanya lebih efektif karena kita tahu untuk menghitung luas segitiga kita harus mengetahui sisi yang akan dihitung terlebih dahulu sehingga bisa menghitung programnya menjadi lebih baik karena misalkan kita bicara seolah tadi menghitung luas segitiga misalkan menghitung keliling segitiga juga pasti kita harus tahu dulu sisi-sisi yang akan dihitung disini dokumentasinya jadi lebih baik oke kekurangannya proses perawatan programnya lebih sulit perawatan maksudnya gimana-mama jadi tadi kalau misalkan kita ngomong yang gampang begitu luas segitiga mungkin tidak terlalu sulit tapi begitu programnya sudah cukup sangat banyak sudah sangat besar sekali kita akan lupa atau kita akan bingung ini program startingnya dari mana biasanya dari atas ke bawah tapi dari atas ke bawah ini kalau sudah terlalu panjang terlalu banyak sangat apa namanya sangat susah untuk melakukan maintenance jadi disini mengubah nama fungsi tanpa harus mengaruh program secara keseluruhan giliran nama fungsinya kita ubah tidak hanya satu mungkin kita harus mengubah seluruh proses pembacaannya dan biasanya perlu effort untuk bikin programming model kenapa ya tadi saya misalkan sebuah menghitung prosedur ini prosedur ini prosedur A misalkan suatu ketika saya coba ganti prosedurnya jadi B yang terjadi apa error karena semula yang dipanggil itu A yang mau manggil A pasti gak akan ketemu dianggap sebuah error makanya kita harus cari lagi siapa yang manggil A sebelumnya sebelum kita ganti dan biasanya programming jaman saya dulu kalau sudah seperti ganti nama prosedur menjadi sesuatu kita kumpulin dulu coding programnya terus kemudian kita find and replace kalau dalam bahasa apa namanya pengolah kata biasanya gitu find and replace cari ini ganti ini cari ini ganti ini ini biasanya terjadi seperti ini oke next kita buat dengan modular programming nah ini beberapa prosedurnya kita bicara sebuah function memanggil function function yang lainnya tujuannya disini untuk mengelompokkan yang fungsinya sama dalam sebuah modul menjadi modul yang mungkin dibuat lebih dari satu ya mungkin ada modul-modul yang memiliki sub-modul yang sama sehingga manggilnya cukup satu dan ini sebenarnya sudah dalam programming ini lebih mudah seperti kayak kemarin kita bicara import ya jadi dampannya kita memunculkan sebuah modul yang memiliki data dan informasi sendiri kemudian kita bisa menjadikan apakah modul tersebut akan dipanggil atau tidak makanya disini teknik ini apa namanya bisa biasa digunakan di bahasa C dan bahasa Java kita bicara import-import sebuah modul kemudian kita bicara object-oriented programming yang menawarkan reusability reusability kenapa karena mungkin codingnya sudah pernah diluat dan kita pernah pakai dan coding ini biasanya bisa saling berinteraksi bisa digabung dan sebagainya kemudian contoh lagi misalkan object-oriented dalam objek merupakan bagian terpenting dalam object-oriented contoh mudahnya adalah pemrograman visual dimana kalau misalnya kita punya form dan kemudian kita punya text box yang biasanya nempel di dalam formnya tadi maka form objeknya bisa dimanipulasi atribut yang dimilikinya misalkan kita dikenal dengan istilah double click show on on show kemudian misalkan klik kanan dan sebagainya yang biasa dilakukan dengan istilah event driver jadi ada sebuah button button yang kalau terklik terdouble click terklik kanan ataupun dilakukan drag nah ini dragging atau menggeser nah ini kita bisa bikin objek oriented nya semudah kebutuhan kita ada kibi ada visual ada java ada juga ada python juga oke next concept objek oriented programming lebih ke fungsi untuk pembuatan code yang per use jadi artinya disini kita sudah bikin terus kemudian kita sudah memiliki kita berikutnya adalah tinggal pakai yang dimana pasti memudahkan jadi kita punya kalau di nanti kita akan bicara kita punya sebuah kelas terus kemudian ada objek-objeknya ada property-propertinya dan juga ada metodnya yang ini bisa kita pakai pada saat kita memerlukan contoh disini bahkan kehidupan nyata class adalah sebuah mobil maka property-nya adalah warna mobilnya tadi bentuk mobilnya merek mobilnya dan lain sebagainya terus kemudian metode ini adalah aksi yang dapat dilakukan oleh mobil tadi seperti maju mundur belok berhenti dan sebagainya kemudian objek adalah mobil berwarna biru yang dihasilkan dari kelas objek kelas mobil tadi jadi kita punya sebuah definisi kelas kita tahu kita punya sebuah mobil yang warnanya biru karena property-nya adalah biru warna birunya dengan merek pelurta kemudian apa lagi rodanya peletnya racing itu property-property nya oke jadi gampangnya seperti ini kita punya sebuah objek data objek satu isi memiliki data informasi yang mungkin juga sama dengan informasi objek yang kedua ketiga keempat dan seterusnya jadi saling saling memiliki bisa mengkonstruk sebuah objek baru dengan kita memiliki sebuah bahasa pemograman objek oriented dimana kita memiliki sebuah kelas dengan property ataupun untuk yang ada jadi kita bisa membuat sebuah objek tanpa harus mendesain masing-masing secara definisi ini objek di dalam program saling berhubungan dan saling mengirimkan pesan jadi disini misalkan objek yang satu ini dengan objek yang kedua ini memiliki data yang bisa saling dipertukarkan atau mungkin juga bisa saling diturunkan kita bisa bicara yang lebih lanjut lagi disini tadi sudah disampaikan prinsip utama dalam objek oriented ada class ada object ada method inherit polymorphism data abstraction sama encapsulation kalau misalkan kita ngomong inherit disini artinya yang bisa diturunkan diturunkan ini karena ceritanya saya punya sebuah program terus kemudian program ini memiliki fungsi-fungsi ABC nah kemudian di turunan dari coding program disini juga akan memiliki fungsi ABC dan kemudian saya bisa tambahkan misalkan tambahkannya adalah hanya ada di turunannya saja jadi kalau misalkan kalau di dalam dunia nyata ini bapaknya sama ibunya rambutnya hitam anaknya juga pasti rambutnya hitam misalkan juga di dalam penelitian sebenarnya mungkin saja anaknya rambutnya tidak hitam karena ada genetik kalau ya istilahnya kalau di biologi itu ada yang U besar U kecil saya ingatnya ada yang seperti itunya jadi kemungkinan kombinasinya jadi tiga banding seperempatnya mungkin tidak mengikuti turunan orang tuanya tapi hanya rambut tapi yang lainnya mungkin menurun kemudian juga ada polimorfism polimorfism ini banyak bentuk banyak rupa jadi akhirnya kita bisa memanggil sebuah fungsi berdasarkan kebutuhan jadi misalkan saya memanggil fungsi yang sama tapi ternyata kita bisa mendefinisikan parameternya bisa ada bisa enggak contohnya misalkan kayak kemarin pada saat mendefinisikan sebuah function terus kemudian dikasih sebuah parameter kita bisa mengisi sebuah parameter atau kita bisa tidak mengisi parameternya karena di dalam parameternya diberikan default misalkan def tulis nama dalam kurung tutup kurung itu bisa dipanggil karena di fungsinya kita memiliki standar namanya harus sudah diisi minimal namanya yang dicari siapa seperti itu ada definisi default default parameter ini ada prosedural versus object-oriented di mana prosedural seperti apa di OOP seperti apa di dalam prosedural dibagi beberapa bagian yang dinamakan function tapi kalau object-oriented program dibagi menjadi beberapa bagian yang dinamakan object python disini juga beberapa bisa disini juga dia bisa kita memiliki fungsin-fungsin ataupun kita memiliki dengan yang betulnya adalah object-object kemudian pemogram prosedural pendekatan adalah top-down approach artinya kita bisa bilang bahwa codingnya harus selalu dari atas ke bawah tapi object-oriented pendekatannya bottom-up artinya coding program yang berada di bawah kemudian di atasnya adalah fungsin-fungsin yang diperlukan jadi kalau disini agak sedikit berbeda kita tulis di atas dari atas ke bawah tidak memiliki penentu hak akses karena prosedural tadi jadi begitu didefinisikan bisa dipakai oleh siapapun kalau disini kita bisa menentukan hak aksesnya contoh kemarin kita buat sebuah variable terus kemudian variablenya ini hanya bisa diakses secara lokal terus kemudian kalau ingin dibuat bisa diakses di luar dari fungsinya tersebut kita bikin menjadi variable global atau public tidak mudah menambahkan data atau fungsi baru oleh ini mudah nambahin data dan fungsi baru seolah-olah programnya kalau pun sudah bisa jalan saya tinggal nambahin objek-objek yang memang baru ataupun diperlukan dari disini less secure ini lebih secure tidak bisa overload disini bisa overload kemudian function lebih penting dari data data lebih penting daripada sebuah functionnya oke lanjut kita bicara berikutnya adalah class dan objek mungkin ada beberapa coding juga nanti yang bisa kita coba disini disini kita bicara class struktur dasar dari sebuah objek reddit jadi kita bicara sebuah class yang juga bisa disebut sebagai blueprintnya untuk sebuah objek jadi class ini seolah blueprintnya dari sebuah objek misalkan class terjadi dari dua tipe dari anggota dimana disebut dengan field attribute atau property dan metode ada field dan ada metode fieldnya disini tipe data yang difinisikan oleh class dengan metode disini merupakan operasi dari objek yang akan dijalankan misal disini kalau kita bicara tentang sebuah burung bio blueprint dan desainnya adalah burung bio tersebut memiliki nama misalkan ada warnanya dan ada ukurannya dan lain-lainnya dimana burung bio juga bisa nyanyi bisa ngocah bisa joget karena disini kita bisa membuat sebuah parot menjadi sebuah pas lanjut dulu seperti yang tadi disebutkan disini ada field dan ada metode sedangkan objek ini adalah objek komponen perangkat tundak yang mirip secara dunia mata terus kemudian misalkan kita bawa dulu jadi objek ini memiliki dua karakteristik atribut dan behavior mari kita lihat lagi disini kita bicara burung bio dalam sebuah objek maka atributnya kita punya tadi yang membedakan disini nama ukuran nama usia umur warna behaviornya bisa nyanyi atau gak bisa nyanyi bisa berbicara bisa ngoceh ataupun bisu nah kemudian di contoh yang lain kita punya sebuah kelas mobil ada nomor platnya ada warnanya ada manufacturnya ada kecepatannya ini yang disebut dengan variable instance kebalik instance kemudian mobil objek isinya bisa beda bisa sama isinya bisa beda bisa jama kemudian secara metodnya dia sama-sama bisa maju bisa belok bisa berhenti bisa mundur dan sebagainya oke konsep OOP mengasumsikan tiga kelompok dimana objek ini memiliki nama yang unik untuk identifikasinya dalam menspace kemudian memiliki sekumpulan properti individu dan memiliki sekumpulan kemampuan atau behavior setiap kali mendefinisikan sebuah objek Anda menggunakan kata benda untuk mendefinisikan objeknya kata sifat mendefinisikan objek propertinya kata kerja untuk mendefinisikan aktivitasnya contohnya kita punya kelas student objeknya itu student number student name kemudian ada address kemudian instance instance-nya ini adalah isinya field-nya record-nya ini nomor sekian nomor sekian student name-nya ini alamatnya begini kemudian misalkan kita punya kelas transportation ada objek pesawat ada objek bis ada objek kapal instant-nya pesawatnya Garuda Batik Lions Bui Jaya bis-nya Prima Jasa LS Prima Suci Loren Kapalnya Kerinci Kambuna Jatra dan seterusnya nah kelas mobil tadi kita bisa anggap mobil ini by design kita punya ada mobil kemudian misalkan kita bicara tipenya seperti apa kecepatannya seperti apa rodanya bagaimana makanya kita punya objek mobil Avanza dengan roda 4 tipenya SUV kemudian kecepatannya 270 km per jam mobilnya bisa terbang oke objek berarti hasil dari rancangan tersebut jadi kelas ini dianggap sebagai rancangan mobilnya objek ini adalah rancangan dari kelas tadi detail lagi kita tadi ngomong kelas ada kelas mobil ada atribut dan ada metode atributnya tadi tipenya apa rodanya ada berapa mobil roda tiga itu trisedal itu bemo bukan mobil mobil roda empat mobil roda lima satunya ban serep oke kecepatannya berapa top speed nya berapa bisa menempuh 100 km per jam dalam waktu berapa detik nah itu atribut kemudian metodenya dia bisa laju mundur belok lakson apa lagi ditabrak ditabrak sama menabrak itu beberapa metode yang membedakan tiap objek ada pada setiap atributnya jadi objek kelas ini pada saat kita mendefinisikan objek kelas mobil ini kita minimal mendefinisikan segala sesuatunya dan kemudian begitu menjadi sebuah objek maka bisa jadi berbeda jenisnya misalkan tadi ini kelas mobil ada mobil truck mungkin saya gak cocok istilah kelas mobil sebenarnya ini kelasnya adalah kendaraan transportasi ini cocok ada ada mobil off-road ada mobil sendan ada mobil sport ada mobil family mungkin nanti ada mobil truck kecepatannya juga bisa sama bisa berbeda contoh yang sama adalah rodanya sama sama empat tapi kecepatan yang berbeda masuk kategori mobil sport atau mobil off-road ataupun mobil sedan ataupun mobil keluarga SUV untuk di kelasnya tadi ada attribute field attribute attribute ini seperti apa attribute nya attribute field tipe datanya nilainya next kita ngomong objek segitiga misalkan secara identitas kita punya alas dan tinggi secara peringkakunya behaviornya kita bisa menghitung luas behavior yang lain misalkan kita bisa hitung keliling apalagi volume itu 3 dimensi ini 2 dimensi berarti luas dan keliling kalau volume untuk segitiganya 3 dimensi oke max adalah kucing besar yang tidur sepanjang hari nama objeknya max kelasnya kucing propertinya ukurannya besar aktivitasnya bobo clothing saya gak bobo kucing saya banyak kan ngiong-ngiong karena masih kecil oke ini bisa kebayang ya jadi disini kita definisikan kelasnya kucing terus kemudian kita bicara objeknya ini adalah si kucing dengan nama tersebut terus kamarnya adalah mag propertinya size-nya ukurannya besar aktivitasnya bobo tiap latihan kebesaran karena saya kucing-kucing cuma saya masih bocil jadi masih lari-lari bobo ada mobil juga oke ini sama ini contoh juga nah ini kita coba kita mendefinisikan sebuah cluster lebih dahulu oke saya langsung buka titannya saya new file ini yang oke saya bikin kelas kita masuk spesies burung Aves kita definisikan nah ini yang kita sebut inisialisasi jadi sebuah kelas burung kakak tua kemudian kita inisialisasi bahwa burung kakak tua ini name sama nama nama sama usia South шая kum akan nama yo anything kusir ini Nah disini misalkan kita akan bikin sebuah objek. Objeknya namanya burung kakak tua saya namanya Johnny. Johnny ini adalah kakak tua yang namanya Johnny. Usianya tidak tahu. Kemudian saya punya Bobby, kakak tua juga. Usianya agak tua. Oke. Nah disini bicara atribut kelasnya. Kita bisa bikin atributnya. Tidak cuma satu. Jadi disini contoh misalkan disebutkan puppy is a species-nya burung. Jadi pada saat kita panggil print. Bobby. Oh ini yang biar kelihatan ya. Saya bikin burung kecil aja. Ini dah. Ini kecil. Oke. Bobby. Dan ini adalah species. Kita panggil dari si Johnny.species. Nah species ini artinya dia memanggil. Saya mengkonstruksi sebuah objek dari kelas kakak tua ini. Kemudian mengambil atributnya. Ini atribut-atribut. Oke. Jadi ini kalau saya runny. Saya setuju deh. Telas. Satu lah. Telas salah nulis. Ini nyelupa. Nah. Species-nya Afex. Berarti saya tambahin. Ada warna juga. Color. Color-nya. Red. Jadi disini saya tambahin. Di belakang tadi. Species. Berwarna. Oke. So. Saya save. Saya ralim lagi. Nah. Orang warna red ya. Berarti yang satu bahasa Inggris. Oke. Merah. Nah. Jadi seolah-olah saya punya sebuah objek namanya Johnny. Panggiran. Dan atributnya itu kebetulan sama. Dan tapi namanya yang berbeda. Oke. Kita akan mau diganti gimana. Kita lihat. Jadi disini kita bicara memanggil atributnya. Kita juga bisa memanggil. Ini apa namanya. Instant atributnya. Jadi disini saya di-claim. Sekarang kalau tadi yang Bobby. Sekarang kita tambahin Johnny. Nah. Nah. Cara manggilnya berarti saya punya Johnny. Johnny nama. Berusia. Stream dari Johnny. Usia. Oke. Oke, kalau tadi bicara Bobi, Bobi panggil-panggil antara si Jain. Jadi berusia lebih tahun. Saya ambil lagi disini, saya gabung biar terlihat atributnya. Merupakan spesies, apa yang disini ya, joni spesies, kayaknya kalau joni Bobi ya. Jadi Bobi ya, apa yang disini? Oke, ini saya ganti Bobi juga. Kan ngomongnya Bobi ya, kenapa ini joni? Ini yang bawah joni-joni, oke, biar nggak bingung. Merupakan spesies, oke. Sama ya, jadi artinya disini saya panggil Bobi, disini panggil joni. Jadi masalah karena merupakan sebuah objek yang berbeda. Oke, saya coba lanjutin. Nah, kita tambah, kalau tadi bicara atributnya, ada atribut yang bisa kita ubah, ada yang atribut yang bisa kita tambahkan metode-nya. Ini atribut, instant atributnya, ini instant metode-nya. Oke, disini sekarang kita tambahin untuk metode-nya. Jadi saya punya berikutnya adalah de-sync, biasa kita panggil untuk dirinya sendiri. Di sini, di-cham. Oke, sedikit penjelasan dulu. Jadi disini, ini akan menampilkan nama, jadi kalau kita memanggil metode-sync ini, dia akan menampilkan objek mana yang akan dipanggil. Saya lihat dari namanya tadi disini. Jadi nanti dia akan munculkan, misalkan si Bobi atau si Johnny nyanyi, Menyanyikan lagu apa yang ditulis disini. Kan nanti muncul di belah kanannya. Nah, muncul disini. Oke ya, kita coba satu-satu dulu. Tapi disini saya sudah definisikan tadi. Terus kemudian saya bikin memanggil instant metode-nya. Terus kemudian saya. RIN, 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 RIN. yang dipanggil ini objek bobinya, panggil ke sini, menyanyikan lagu balongku menyanjikan lagu balongku yang ini bedanya apa? jadi sama aja, dia hanya memanggil tapi tidak dikasih parameter jadi disini cukup memanggil namanya sebenarnya nggak harus pakai ini juga bisa sih supaya biar lebih seru aja kita bisa, teman-teman bisa bikin yang agak sedikit berbeda tentunya sekarang disini saya tutup ya tutup dulu saya ganti dengan echin misalkan kita ganti dengan echin soft link plus e e e dan ya itu juga bisa ya 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 emang 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 oke oke nah jadi ini agak sedikit kalenderan nah ini jadi seperti itu sama yang ini juga tampilannya seperti yang tadi disampaikan juga sama berikutnya sama ya bagaimana kita gunakan memanggil sebuah jadi disini sebut instant attribute attribute nya kemudian ini method nya disini ini instant variable nya jadi attribute method nya jadi kita punya volume luas persegi panjang masa jenis jadi kita masukin panjang lebar dan tinggi panjang lebar dan tinggi sebuah objek terus kemudian saya bisa menghitung volume nya saya menghitung luas permukaan saya menghitung masa jenis ini 12 dari mana pak ya matematika mungkin masa jenis kotak itu masa jenis kotak ya sama ini apa bedanya kotak sejenisnya sama dua jenisnya dua jenisnya sama kalau beda berarti kotaknya beda ini sama dengan tadi oke ini kenapa kita panggil global vivo dikeluarin tapi disini gak dipakai info nya matang gak dipakai ini harus dibikin global kalau dibikin global juga harusnya masuk karena ini mengembalikan nilai yang ada disini keluar matematis masuk ke objek oke oke kita coba oke kita coba bentar ya waktu itu saya ambil cepat kita ambil yang sampai di atas aja ya oke kita bikin baru w saya punya selfie ok itu sama dengan kaya lebar itu sama dengan kaya tinggi sama dengan kaya ini saya tidak mau pake global setelah panjang, we can use like that, we can use tinggi function langsung saya panggil saya panggil ke kaki cu kaki cu 4, 2, 3, 4, 10, 4 pin saya cuma pake volume ini saya pake volume ini saya pake volume harus kotak hijau, kenapa jadi kotak biru? kotak hijau kotak hijau, kotak hijau kotak hijau, kotak hijau, kotak juta si, kan ini oh, terdicet kotak juta buat teman-teman bisa lihat bedanya dengan pakai global ini pendeklarasian variable tapi yang tidak terpakai oke kita ngomong berikutnya adalah property instant variable tadi setiap objek mempunyai set instant variable sendiri-sendiri dan tidak mengganggu sama satu sama lain dengan cara apapun karena tadi instant variable-nya bisa jadi sesuatu yang berbeda jadi disini ngomong instant variable by default disini kita bisa lihat disini nah disini kita ngomong kelas objeknya kita deklarasikan terus kemudian disini kita panggil ada by defaultnya misalnya by defaultnya nilai value-nya kalau tidak diberikan dia pilih nilai satu sehingga kan untuk pemanggilannya jadi memanggil kelasnya ini nanti disini kalau tidak didefinisikan maka dia akan otomatis nilai firstnya ini menjadi nilai yang didefinisikan di atas oke kita bikin lagi ini terima kasih oke disini kita lihat bedanya saya bikin objek yang satu dan objek kedua bedanya yang satu dikasih sebuah variable parameter yang di bawahnya enggak terus kemudian kalau misalnya kita tampilkan saya ambilkan contoh satu oke ini kalau di running kita enggak bisa lihat isinya ya isinya tidak bisa kita lihat yang ada yang ada mana munculnya objeknya luar meg jadi tidak bisa dilihat isinya gitu ya tapi dalam tanda kutip kalau dilihat isinya biarnya kita tambahkan dictionary ini function dictionary untuk memanggil objeknya oke jadi disini saya tambahkan unlock sektor function dictionary nah jadi terlihat bedanya kalau tidak dikasih parameter karena disini kebetulan kita definisikan bahwa kalau kalau nilai defaultnya adalah satu jadi tidak diberikan parameter pengirimnya maka munculnya yang pertama kemudian ini firstnya dari mana pak firstnya ini dari yang sini disini isinya sama jadi first ini isinya ini kemudian karena kita definisikan variable nya dengan dua maka disini firstnya jadi dua pak ini ngaruh enggak pak kalau kita nanti ya ini kan pendefinisian anda sendiri itu anda mau didefinisikan sebagai apa ya gue kalau di running ya jadi gue juga variabel instance yang ada definisikan terserah seperti apa nah kemudian misalkan kita tambahin sebuah variabel instance berikutnya dengan fungsi seperti ini kita tambahin lagi ini ini saya dibilang set second set kedua kedua set tinggal dari ini oke oke sekarang kita panggil ini ya objek yang kedua kita ambil nilainya nilainya kita ubah jadi kalau misalkan oh biar gampang begini ini muncul yang pertama seperti apa terus kemudian kita ubah contoh dua set kedua saya isi kalau tadi dua saya isi di dua oke kemudian kita kemudian kita oke kemudian kita bedanya seperti apa jadi di sini contoh yang objek satu ini ini di satu isinya gue first oke terus kemudian yang kedua isinya ini ya definitifikan dengan dua maka nilai value nya dia berubah kemudian contoh dua sekarang 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 saya tambahin saya tambahin dengan kata lima maka pada tadi saya tambahin dengan print yang pertama objek yang pertama objek yang pertama isinya masih tetap seperti ini seperti yang sebelumnya tapi objek yang kedua karena ada penambahan atribut berikutnya ini dan diisi dengan nilai 5 maka dia muncul seperti ini objek yang kedua ini ada variable berikutnya yang saya tambahkan tapi di objek yang pertama karena tidak dipanggil ya dia enggak enggak apa namanya enggak mengubah oke contoh lagi disini misalkan disini saya definisikan objek ketiga saya bikin contoh tiga saya bikin contoh tiga itu sebuah objek dari exam class yang saya kasih variable 10 misalkan kita lihat dulu bedanya kalau misalkan langsung saya tampilkan berarti saya perlu satu lagi disini dua disini oke saya ambil yang ini dulu nih oke berarti munculnya seperti apa tadi disini munculnya ceritanya pasti ini muncul kemudian ada muncul lagi yang ketiga yang namanya blue ya tapi isinya 10 oke kita kebarang tahu tidak nah ya ini 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 yang dua atas atas dua sehingga ini yang ini dan yang ini dan yang ini isinya seperti ini oke oke nah ini tidak di definisikan nih jadinya kayak gimana oke jadi sekarang kita coba memanggil saya saya bikin contoh tidak ada ya tidak ada tidak ada memanggil third ini ini juga saya bikin tidak ada third oke ada yang nanya siapa yang nanya silahkan ini ada yang X enggak jadi nanya pas ntar itu yang tinggi sudah nampak X ke dulu nah jadi disini saya punya contoh tiga saya bikin hmm apa ya enaknya kelima isi dengan dengan kelima ke 20 deh ke 20 bisa isi dengan 20 oke ini kita lihat bedanya kita copy kita print jadi disini biar terlihat bedanya saya print oke ini biar pindah baris ini terlihat bedanya ya oke nah di atas ini yang kedua ini yang ketiga ini yang ke empat disini juga dapat di sini disini dan ini untuk yang objek berarti kalau bisa bikin gini berarti saya enggak usah bikin ini ya tergantung kebutuhan oke oke lanjut oke lanjut oke ini masih sama enter ini masih sama bedanya berbeda oh bedanya pendekinisan variable jadi disini yang kedua variable nya di definisikan di 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 2 kita coba di 2 4 second nya outputnya seperti apa terus ada bedanya 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 cuma pendefinisian variable doang jadi mau diubah apapun ya tergantung pemanjilan disini oke ada class variable kita bisa kita bisa tambahin disini misalkan ada counter untuk memanggil kita tambahin counter sama dengan 0 nanti pada saat ini counter nya nampak oke kita tambahin ya disini tadi saya tambahkan counter 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 nya 0 kemudian ini yang kita tambahin oke disini ini 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 saya hapus dulu disini saya remove saya saya apa itu oke jadi disini ini saya tambahin ingin lihat counter nya jadi bagaimana counter yang tentunya putrik kalau tidak boleh pikir dan вы Evet Tent прямо ya Beda Xam Tiga-tiga Tiga-tiga Belum ke bawah Terus bedanya apa-apa Disini dia counternya pada saat Memanggil classnya Kemudian ditambahkan Disini variable counternya Jadi tiga Oke lanjut lagi Attribute Ini juga Ini attribute-nya Ini methods-nya Di method ini Tadi balik ke Oh ini balik yang tadi Ini method Jadi disini Memanggilnya Memanggil object-nya Variable-nya Nilainya apa Ini yang dimunculkan seperti ini Terus kemudian Unconvert Ini cuma unconvert doang Outputnya harus buka string Oke Kemudian cek parameter Ini kita gunakan di dictionary tadi Kemudian Ini mengambil class name-nya Tadi ada yang seru Kalau class name-nya kita ganti Kalau class name-nya kita ganti Bisa Ini yang lebih serunya di python Jadi kita bisa bikin class yang Yang apa namanya Di luar kebiasaan Ini yang tadi saya bilang Ini merubah Merubah pemahaman bahasa object-oriented Ini yang bisa dibilang mengubah Merubah Paradigma Pemulgeran object-oriented Kalau pakai pattern Karena biasanya Selalu ada perintah ini kan Ini untuk mengindahkan Self-construct-nya Jadi Ini Misalkan Saya ganti dengan Self-construct-nya Self-construct-nya Saya ganti Saya semua Ini error gak? Enggak Kenapa gak error? Nanti kita lihat Ini juga saya ganti Self-construct-nya Sudah saya ganti Semua Dan kalau saya Saya rani Enggak masalah Jadi ini Ini yang agak sedikit Kalau di bahasa pemahaman lain Ini self ini Atau me Atau this Nah yang biasa pakai java Mungkin tahu Ada me Atau this Itu gak bisa diganti Kalau di python Saya ganti Ini itu Bisa Jadi Untuk me This Di bahasa pemahaman lain Gak bisa Ini seolah Saya bisa Membuat Sebuah kelas Dimana Kalau Variable pertama Yang didefinisikan Dalam sebuah kelas ini Apapun itu namanya Ini seolah-olah Dianggap sebagai Me atau this Tadi Oke Mungkin itu Yang saya bilang Di dalam bahasa Pemahaman python Agak sedikit Jadi Apa ya Jadi Sesuatu yang 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 Memudahkan kita Untuk memahami Jadi Bahasa membuat Kelas ini Saya pasti punya Sebuah Constructor Dimana Constructor ini Biasanya me Atau this Dalam bahasa Pemahaman lain Kalau Di python Biasanya menyebutnya Dengan self Tapi Ini bisa saya Ganti Dengan Apa namanya Bahasa kita sendiri Jadi lebih Memudahkan Construct saya Atau Bagaimana Terserah Seperti apa Oke Ini kan itu Karena waktunya Sudah lewat Ini masih Banyak Inherit Ini Inherit Ini penurunan Jadi ceritanya Saya bisa Bikin Coding Seperti ini Ini Galaxy Kemudian Kita panggil Sun nya Ini kita tampilkan Sun nya Tampilkan QW nya Dan kemudian Inherit ini By default Biasanya Underscore Str Untuk Menyebutkan String Kemudian Inherit Ini Jampangnya Adalah turunan Anaknya Tapi Lebih seru Biasanya Kalau misalkan Ada kelas Sebuah kelas Kita turunkan Jadi Seperti apa Jadi Vehikel ini Transportasi Itu Turunan Dari Vehikel Ada Mobil Mobil ini Turunan Dari Vehikel ini Punya Anak Namanya Kendaraan darat Kendaraan air Kendaraan laut Kendaraan Kewah angkasa Kendaraan Oke Kemudian Ada Superclass Saps Quest Kemudian Juga Melanjutkan Ada Methodnya Di Penelitian Langitnya Mungkin Langsung Ke Objek Dan sebagainya Jadi Pewarisan sifat Superclass Itu Atau yang Parent Kita Biasanya Memiliki Sifat Umum Dan Superclass Ini Mewarisi Dari Superclass Contohnya Ini Maternya Saya share Di Google Saya Silahkan Baca Karena Waktunya Cukup panjang Kalau Nelasi Mendangan Saya Nggak Boleh Lebih Dari Satu 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 Sudah Jadi Ini Mungkin Saya Skip Silahkan Dibuat Sambil Dicoba Di Pelajari Di Ditingnya Ada Subclass Dan Struktor Dan sebagainya Oke Ini Enkapsulasi Mungkin Private Dan sebagainya Stack Ada Stack Ada Queue Oke Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Waktunya Terbatas Saya Nggak Bisa Diterangkan Secara Detail Silahkan Dicoba Pelajarian Di LMS Item Kemudian Dan Dibuat Ini Yang Saya Share Di Google Drive Silahkan Dibuat Coba Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Sebelum Saya Tutup Seperti Biasa Mungkin Kita Nafsi Sebentar Mas Ada yang Ngecung Silahkan Mas Ada yang Ngingin Mas Lambas Munggu Sedang Ngecung Oh Nggak Nggak Jadi Nanya Oke Sebelum Ditutup Mohon Diaktifkan Dulu Sebentar Kameranya Kita Kucur Lagi Untuk Berita Acara Oke Saya Kucur Ya Satu Dua Oke Sampai Dulu Teng Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di hari Senin setelah mafraan ibadah terawih. Kemudian jangan lupa nanti Senin mungkin saya akan siapkan kelompoknya sesuai dengan yang tadi disampaikan. Jadi mungkin minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Jadi karena tadi pada bilang biar saya sadia yang memilihkan, mungkin nanti akan saya bikin random. Oke, mungkin itu sadia yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.